Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Sumantri S Nah, jadi di kesempatan kali ini, saya mau sharing tutorial dejango masih di playlist 4 apps, yaitu tentang comments and replies Jadi, di dalam playlist ini, kita sudah memiliki sebuah artikel tetapi tidak menarik kalau misalkan kita tidak memasangkan komentar di dalam artikel tersebut Jadi, kita juga bisa feedback atau interpaksi diri misalkan seperti itu untuk mengoreksi setiap artikel yang kita publikasi tujuannya itu sebenarnya Oke, jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja menunjukkan pembahasannya Let's go! Oke, teman-teman semuanya Nah, seperti biasa ya, kita ke daftar tugas kita yang harus dikerjakan hari ini apa? Nah, minggu lalu kita sudah mengerjakan tugas 12, yaitu pekination dan hari ini, kita akan mengerjakan tugas 13, yaitu comment and replies kalau misalkan kita cek lebih detail mungkin statusnya saya jadikan saja sebagai in progress dan di tugas ini, kita akan membuat form komentar dalam artikel form komentar dalam artikel dan user lain dapat saling membalas dari komentar tersebut ya, ini working-nya, daftar working-nya buat tabel model baru ya, dengan kelas comment file sesuai dengan rancangan database kemudian lakukan migration dan migrate untuk masuk ke dalam database kita dan lain sebagainya Nah, lihat di poin pertama ini model baru ya, jadi sesuai dengan rancangan database kita kalau kita lihat di rancangan database kita ya, ini dari awal saya sudah munculkan untuk rancangan database-nya lihat di form komentar yang ada di sini jadi kita punya beberapa file yaitu users yang relasi dengan tabel user kemudian ada articles ada comments, reply, dan timestamp dan masing-masing tipe datanya sudah ada di sini jadi kita mengacu saja di sini oke, di rancangan database kita oke, kita langsung saja buka visual studio code-nya dan ini adalah pengerjaan yang minggu lalu ya ini kita closing saja semuanya gitu, ups, sebentar sepertinya kalau views untuk blog, dia tetap ya oke, teman-teman kembali, tidak masalah kemudian, kita ke model dari aplikasi blog di sini ya, teman-teman semuanya nah, untuk kelas baru tadi ya untuk kelas comment, itu kita tempatkan di bawah dari kelas artikel ya, oke kenapa begitu? ya, memang sudah aturannya seperti itu ya, sadis oke, untuk mempercepat waktu saya langsung pastikan saja yang sudah saya buatkan nah, lihat di sini teman-teman semua ya jadi kita sudah punya ada kelas comment, atau tabel comment ya, kemudian ada users users, itu relasi dengan custom users yang ada di akun, aplikasi akun kita ya dan itu kita sudah setting silahkan teman-teman lihat di custom users kemudian ada articles ini yang saling berrelasi dengan kelas artikel yang ada di atas sini oke, oke, teman-teman semuanya dengan parameter on delete model cascade nah, bedanya di user ini ya kita kembali ke user itu default-nya kita jadikan 0 kalau di artikel tadi, yaitu default-nya 1 ya oke satu itu admin usernya admin kemudian ada comment dengan model text field saya tidak batasi untuk maxline-nya berapa tak terbatas ya cuma kalau teman-teman mau silahkan batasi kemudian ada reply atau balasan for a gain key menggunakan pola yang seperti ini nah, ini pola baru ya self artinya, dia akan mengambil relasi terhadap dirinya sendiri untuk komentar yang ada di sini ya, tapi sebenarnya tujuannya ke sini ya oke, teman-teman semuanya dan parameter 0 saya jadikan true dan blank sama dengan true juga nah, di sini kita masukkan juga sebuah parameter atau keyword related name atau nama yang terkait jadi, kita namakan aja ini sebagai replies ya, atau balasan ya, ini nanti akan sangat penting kemudian ada max length saya jadikan aja 250 kemudian on delete model on delete model cascade ya, di bawah sini adalah waktunya, timestamp auto now add true kemudian ini adalah str-nya teman-teman bisa lihat ya seperti ini modelnya oke, selanjutnya kita lakukan saya buat terminal baru ya, seperti itu kita lakukan make migration oke, kita tunggu sip, menarik kemudian kita manage.py migrate untuk mendorong tabel comment itu ke dalam database kita ya pasti kalau misalnya kita cek database kita SQLite 3 itu pasti sudah ada ya, kita buktikan nah, ini dia teman-teman semuanya ada block comment di sini oke, cuma ini masih kosong ya karena memang kita belum lakukan penambahan data gitu oke, selanjutnya kita ke admin dari block di sini dan kita lakukan import komentar yang ada di sini kemudian ini kita duplikat dan masukkan yang tadi ya, untuk melakukan registrasi terhadap admin panelnya oke, menarik ya, masih ingat ya teman-teman semuanya kalau kita cek server oke kita matikan dulu servernya dan kita runningkan kembali sip no problem ya kita coba akses adminnya ya kita coba akses adminnya apakah comment itu berhasil kita coba masuk admin at dj.com admin at 1234 oke, lihat ya ini sudah berhasil ada aplikasi comments di sini kalau misalnya kita klik itu jelas masih kosong kalau misalnya kita add comment user pertamanya itu admin panel karena kita memang login menggunakan admin dan user lainnya ada artikel ini ya karena kita sudah relasi komennya dan lain sebagainya oke ya apakah kita harus menambahkan di sini untuk komentar pertamanya oke saya rasa gak perlu ya nanti kita akan coba di sini teman-teman semuanya di artikel pertamanya atau terakhir ya yang kita tampilkan di sini ini kayaknya kurang keren aja kenapa? karena cuma satu satu artikel kita kembali ke visual studio code kita ke views lihat di sini kita jadikan aja 10 ya supaya dia tampilkan semua artikel oke nah ini cool nih ini kelihatan lebih keren oke mantap sip nah kalau kita klik lengkap di sini ya lihat teman-teman semuanya kita scrolling ke bawah di sini tuh ada form komentar ya dan ini adalah tampilan dari user yang sudah melakukan komentar nah bagaimana caranya kita membuat komentar ini gitu ya biar aplikasi kita itu lebih interaktif user lain bisa saling berkomunikasi atau berkomentar di sini dan saling balas-balas komentar tapi sebelum saya memulai ini semua jadi saya mengenalkan dulu konsep komentarnya itu seperti apa ya di PowerPoint yang sangat serhana jadi ini adalah konsepnya untuk komentar pertama kita memiliki sebuah artikel ya ya kita sudah punya 3 artikel jadi masing-masing artikel itu bisa dikomentar beberapa user contoh ini komentar pertama oleh user 1 ya kemudian komentar kedua oleh user 2 dan komentar ketiga dan oleh user ketiga kemudian kita juga bisa membuat percabangan dari komentar 1 dari masing-masing user misalnya seperti ini reply 1 untuk dikomentar 1 dan reply 2 untuk dikomentar 1 berikutnya reply 1 untuk komentar 2 dan seterusnya jadi kita tidak menggunakan multiple reply atau multiple balasan seperti ini ya jadi ini belum kita belum konsepkan seperti ini nanti di aplikasi selanjutnya gitu ya baru kita akan buat multiple komentar jadi ada komentar kemudian dibalas lagi kemudian dibalas lagi gitu ya jadi semakin menurun ya teman-teman semuanya jadi seperti anak tangga gitu saya kira sampai sini sudah bisa paham konsepnya seperti apa oke ya oke mantap nah kita kembali ke sini karena ini merupakan sebuah komentar atau form pertama kita akan buat sebuah file form baru di dalam aplikasi blog kita namakan aja sebagai file forms.python seperti itu nah pertama kita harus import dulu paket dari django untuk forms kita import model form seperti ini kemudian kita import modelnya dari aplikasi blog ya yaitu command simple barulah lanjut kita langsung aja buat sebuah kelas kita namakan aja sebagai comments form kemudian model form seperti itu dan kita masukkan class meta kemudian model sama dengan comment dan fields kita menggunakan tuple ya oke untuk fieldsnya disini kita ambil yaitu field dari aplikasi comments ya untuk body nya yang ini teman teman semuanya kita buat aja seperti itu dan koma disini oke simple simple is easy oke lanjut kita langsung aja ke views dan pertama kalau kita scroll ke bawah kita baru punya dua model yaitu artikel dan kategori disini kita import comment dan langsung aja kita lakukan import forms comment oops form seperti ini oke kemudian kita cari yang namanya function detail detail yang ini yang ini ya teman teman semuanya kenapa detail karena komentar itu hanya ada di file details ya atau dalam artikel detailnya oke sampai sini bisa mengikuti ya teman teman semuanya nah pertama kita buat sebuah add script untuk komentar ya ya yang simple nya seperti itu lihat karena ini merupakan sebuah form ya ini sebuah form berarti kita langsung aja menambahkan sebuah statement if equis titik method itu sama dengan post seperti itu kita buat variable form ngambilnya dari comment form sekiranya teman teman sudah terbiasa gitu ya karena kita sudah latihan soal ini oke kemudian if jika form itu valid ya nah disini apa yang harus kita isi oke untuk sementara saya jadikan false kemudian disini kita else kita masukkan variable form itu sama dengan comment form seperti ini oke kemudian disini kita makan aja variable object ya kita buat sebuah variable object dari komentar kemudian disini saya namakan aja untuk form form komentar biar lebih jelas adalah namanya form seperti itu oke nah selanjutnya baru kita kerjakan yang ini ya teman teman semuanya nah ini teman teman harus fokus karena memang agak sedikit tricky ya nanti teman teman akan lihat oke kita langsung aja disini pertama saya buatkan sebuah variable saya namakan aja sebuah variable komentar itu ngerequise ya atau mengambil data dari user yang dilakukan pengumputan datanya kita anggap seperti itu ya jadi comments ini merupakan fill dari model atau name dari nama kolumnya disini oke jelas teman teman semuanya kemudian saya tambahkan variable reply sama juga kasusnya seperti di atas request pause titik get disini sedikit berbeda saya ambil aja comment slug jadi ini kita menambahkan sebuah nama dari forum untuk balasan jadi kita sudah jadikan konstan jadi untuk balasan itu namanya adalah comment slug nanti ini akan berfungsi ya akan berfungsi ini oke kemudian disini saya buat sebuah ops saya buat sebuah variable comments juga tetapi dalam keadaan kosong kenapa kosong karena kita akan melakukan jika ada balasan komentar maka dia akan menampilkan ya seperti itu kemudian kita comments objects titik get apa yang diambil id dari si reply ya id sama dengan reply artinya yang ada disini teman teman semuanya kenapa id punya reply dan bukan comment karena di modelnya ini tadi itu kita sudah relasi terhadap dirinya sendiri jelas ini sudah terbentuk satu id sebenarnya oke ya cool keren kita kembali ke sini lihat teman teman semuanya ini bukan comment kurang s kita makan s disitu oke kemudian kemudian lanjut kita buat sebuah variable comment seperti itu kita ambil object relational mapping orm comment objects seperti itu dan create teman teman pasti masih ingat ya artinya untuk menambahkan komentar jelas kalau menambahkan komentar kita harus mengacu terhadap ini ya yang pertama itu adalah artikel yang ini teman teman semuanya kembali ke situ sama dengan kita ambillah detail artikel disini ya karena feel artikel dari kelas comment itu berrelasi dengan artikel dan kita memberikan komentar terhadap detail artikel jelas parameter inilah yang harus kita ambil parameter ini harus kita ambil ya karena disini itu mendapatkan artikel sesuai dengan slugnya oke teman teman semuanya kemudian user request titik user jadi untuk komentar ini kita peruntukkan bagi user yang sudah memiliki akun jadi yang belum memiliki akun tidak bisa lakukan komentar dia cukup melihat aja ya itu maksudnya kemudian kita masukkan comments sama dengan comment yang ini ya oke dia ngambilnya yang yang ada di atas sini oke menangkap setiap komentar yang dimasukkan oleh user kemudian reply yaitu fill balasan mengambil dari comments yang ada di sini ini dia khusus untuk balasannya dan disini itu menambahkan sebuah komentar dan juga balasan sehingga disini namanya adalah menggunakan ORM query set create atau menambahkan ini sudah jelas jelas ini artikel kemudian user kemudian comment dan reply itu semua adanya di model sini teman-teman semuanya fill jadi jangan sampai salah oke cool lanjut nah dari sini kita sudah berhasil membuat sebuah form dan juga balasan komentar yang ada disini tetapi kita belum bisa menampilkan komentar itu nah untuk menampilkan komentar nah untuk menampilkan komentarnya setiap kali user menampilkan komentar disini itu kita buat sebuah variable ya tampilan komentar ya saya buat aja seperti itu untuk variable tampilan komentar saya buat variable yang sedikit lebih khusus yaitu comments seperti itu kemudian comments article sama dengan kita comment menggunakan objects nah disini kita tidak menggunakan get ataupun exclude tetapi kita menggunakan filter kenapa filter karena ada dua jenis yang harus kita tampilkan yaitu pertama komentar dan juga balasan komentarnya oke nah disini kita ambil fill dari articles ya sama dengan masukkan detail artikel ngempilnya yang ini oke koma fill reply itu kita jadikan aja sebagai none oke artinya belum ada saatnya disini untuk menampilkan kebalasan komentarnya dan kita lakukan filtering atau order by menggunakan time stamp biar tidak salah saya copy aja yang ini ya nanti akan terjadi error gitu ya kalau kita tidak hati-hati buat seperti ini oke simple nah lanjut disini di dekonteksnya untuk variable object kita buat sebuah variable comments nambil dari comments artikel yang ini oke jelas ya jelas sekali dari sini sudah sangat jelas yang ini oke menarik nah sekarang kita coba buat sebuah komentar ya lihat komentar ini adanya di file detail HTML jadi ups kita langsung aja ke detail HTML punyanya si aplikasi blog oke kita scrolling ke atas lihat teman-teman semuanya lihat disini ada komentar nah ini form komentarnya adanya disini oke kalau kita lihat ini masih sedikit belum sesuai dengan apa namanya yang sesungguhnya untuk form formulir jadi kita tambahkan aja sebuah method pause disitu diikuti dengan csv tokennya oke kemudian mungkin untuk lihat disini menggunakan text area jadi ini mungkin bisa saya hilangkan aja saya hapus dan saya ganti menggunakan variable form untuk variable object dari konteks dan masukkan comments dari field model comments seperti ini oke kalau misalkan ini saya save dan kita coba reload disini apa yang akan terjadi oke ya berhasil artinya ini komentar kita sudah berhasil ya sudah berhasil kalau kita cek preview pack source nya dan kita pastikan namenya untuk komentar itu sesuai oke kita coba lihat ke sini kemudian untuk form mana form ini dia text area lihat disini ada text area name comments oke berarti ini sudah sesuai ya dengan kolom 40 draw 10 ini terlalu panjang mungkin oke kita langsung aja masukkan bootstrap nya kita kembali ke views kemudian ke form masih ingat ya teman-teman semuanya disini kita masukkan function init kemudian kita serve argument oops argument bintang-bintang keywords argument seperti itu kita masukkan super biar cepatnya ini kita copy dan pas dari situ save nya kita hilangkan aja oke disini kita masukkan serve dan kita masukkan fields apa fields nya yaitu comments kemudian kita buat withget attrs attribute nya kita update menggunakan dictionary ingat class form control biar lebih menarik lagi kita tambahkan aja class holder situ dan dengan text masukkan komentar anda disini oke oke simple kemudian kita tambahkan aja sebuah rows eps untuk barisannya mungkin tadi kan 10 ya kita jadikan aja 3 biar tidak terlalu lebar kayak tadi oke kita coba pastikan ini kita reload oke ini sudah jadi ya cool menarik teman teman semuanya kemudian kita kembali ke sini kita ke views ops kita ke detail ya disini dan kita perhatikan mungkin biar lebih jelasnya disini saya tambahkan aja ya sebuah komentar forum komentar ya seperti itu supaya teman teman tidak bingung nantinya disini kita ending oke tutupannya oke kita coba berikan komentar ya kita coba berikan komentar disini misalkan testing pertama komentar seperti itu kita beri komentar oke lihat tidak terjadi apa-apa kalau misalnya kita cek ya kalau kita cek di dalam database pasti itu sudah masuk ya kita buktikan kita ke bawa komentar lihat ya lihat teman teman semuanya testing pertama komentar kita sudah berhasil dibuat dengan timestamp hari ini ya tanggal 2 kemudian di artikel ketiga ya balasannya belum ada user id nya yaitu admin admin user yaitu satu disini yaitu admin ya oke cool menarik nah dengan begitu kita bisa langsung menampilkan sebuah komentar yang ada disini ini sudah ada ya jadi kita tinggal lakukan modifikasi kita kembali ke visual studio code dengan detail html lihat disini ya ini adalah session untuk menampilkan komentar biar lebih jelas lagi saya buat seperti ini ya menampilkan komentar seperti itu dan disini saya paste disitu dan ending oke kita saving mungkin kita mulai aja dulu dari namanya ops sebentar lihat karena kita mau menampilkan sebuah komentar ya berarti kita harus lakukan looping dengan menggunakan statement for disini oke untuk satuannya saya buat aja sebagai variable comment ngambilnya itu dari comments untuk variable object yang ada disini ya teman-teman semuanya oke jangan sampai bingung seperti itu kemudian ini saya cut aja sedikit saya rapikan dan paste n4 nya disini oke kita mulai dari yang username disini masih ingat teman-teman semuanya kita menggunakan template tag dan masukkan variable satuan dari for yaitu comment masukkan user titik nama ya ini user ini ngambil dari model dari artikel yang user ini ya kemudian untuk nama yang ini itu ngambilnya dari masih ingat teman-teman semuanya model dari account untuk fill nama yang ada disini ya oke keren kalau misalkan untuk gambarnya ini berarti image user oke menarik kita coba saving dan reload disini apa yang akan terjadi kalau misalkan saya reload lihat lihat teman-teman semuanya jadi muncul admin tree disini ya muncul untuk namanya kalau misalkan saya coba testing lagi sebentar ya kita coba testing oke kita selesaikan dulu yang ini ini kita buat template tag seperti itu kemudian kita comment titik time stamp ops kita pastikan aja jangan sampai salah oke time stamp sip itu sudah benar kemudian disini kita masukkan comment titik comment seperti itu mungkin biar sedikit berbeda dengan heading 5 nya untuk namanya kita jadikan text muted seperti itu biar warnanya lebih ke abu-abuan ya oke kalau misalkan ini saya reload oke ini sudah muncul ya testing pertama komentar oke gambarnya belum muncul kita selesaikan dulu untuk gambarnya disini kita buat seperti itu dan kita masukkan comment titik user titik img user titik url seperti itu oke kalau misalkan kita reload sip menarik sudah muncul untuk gambarnya ya keren keren sekali teman-teman semuanya kemudian kita coba lakukan testing kedua ya tadi pertama kita coba testing kedua kalau kita beri komentar boom lihat lihat teman-teman semuanya sudah muncul testing keduanya disini cuman masalahnya ini masih terisi nah ini kita tidak inginkan ya mau saya yang kita mau adalah ketika kita beri komentar ini jadi kosong ya dan siap untuk diisi komentar yang lainnya kalau seperti ini terjadi bug oke nah bagaimana caranya caranya adalah kita ke views yang ada disini oke lihat di barisan kode yang ini teman-teman semuanya jadi saya mau setiap kali user melakukan komentar itu akan kembali kosong ya caranya sangat simpel kita tinggal buat seperti ini fong sama dengan komen fong ya simpel simpel sekali artinya dijadikan kosong ya dijadikan kosong untuk setiap kali user melakukan komentar tidak percaya kita coba testing ketiga komentar atau begini yo what's up bro seperti itu ya kita beri komentar cek ini kosong lihat ya ini sudah muncul ya jadi kayak kayak di reset gitu oke sangat menarik teman-teman semuanya apa yang kurang yang kurang adalah balasannya satu kemudian kita belum melakukan countingnya atau melakukan perhitungan terhadap komentar oke kita selesaikan satu-satu yang pertama kita selesaikan aja dulu yang hitung komentar yang ada disini jadi kita menggunakan template text seperti itu kemudian kita comments dan kita lakukan count jadi comments itu ambilnya dari variable object yang ada disini ya oke jadi bukan comments yang ada di dalam model yang ada disini bukan itu salah persepsi teman-teman semuanya oke kalau misalkan ini saya reload jelas ups kita reload disini maka dia akan jadinya tiga ya karena kita baru punya tiga komentar lihat di atas disini juga ada berikan komentar mungkin kita sedikit modifikasi ini biar cepat aja saya copy dan kita scrolling ke atas lihat untuk komentar disini oke yang ini kita hapus dan ganti disitu ketika ini saya reload maka akan berganti jadi tiga ya oke menarik teman-teman semuanya cool menarik nah selanjutnya adalah kita akan memberikan balasan komentar disini teman-teman semuanya nah nanti teman-teman bisa bereksperimen sendiri ya ketika dia user ngeklik balas nanti akan muncul otomatis form balasannya gitu ya cuman disini saya tidak buat seperti itu nanti teman-teman yang buat itu sebagai tugas teman-teman tugas kedua ya kayaknya sudah lama gitu jadi untuk komentar dan juga view balasan komentar saya ngambil dari bootstrap di utilities untuk flex dan saya ambil yang seperti ini polanya ya ini mungkin bisa saya copy seperti itu dan kita kembali ke visual studio code dan lihat teman-teman semuanya ini adalah menampilkan komentarnya yang ada disini oke jadi untuk balasan komentarnya itu kita sisikan disini oke di dalam apa namanya sini oke di balasan sini jadi kita buat seperti itu dan kita paste disitu oke seperti ini mungkin saya buat aja juga ya seperti ini biar teman-teman tidak bingung form balasan komentar ya seperti itu dan tutupannya disini yaitu ending oke tentu kita tidak butuhkan sebuah gambar ya atau gambar user disini kita langsung aja masukkan form titik post seperti itu dan aksinya ini kita kosongkan jangan lupa untuk masukkan csv token seperti itu oke kita coba reload ya kita coba pastikan apakah sesudah yang kita inginkan atau belum coba reload oke lihat ini belum ada balasan sama sekali kita coba misalkan ngisi paragraf ini form balasan ini sebagai kita memastikan aja bahwa ini berjalan normal kita reload oke ya ini sudah sesuai dan disini mungkin kita kasih mt sama dengan 2 biar ada jarak gitu oke kita langsung masukkan pertama itu kita masukkan sebuah elemen input dengan tipenya hidden ops ntar input dengan tipenya hidden teman-teman semuanya namanya yang mana nah itu tadi yang saya katakan tadi namanya itu kita ngambil dari comments slug nama yang kita berikan sendiri secara konstan yang ada di model sebentar bukan model disini tapi model dari block ini dia ops diffuse ini ya bukan di model tapi diffuse nah yang ini teman-teman semuanya ini bisa kita cut aja dan kita copy artinya untuk mengulangi kesalahan aja ya jadi saya copy pastinya seperti itu kemudian kita masukkan value-nya atau nilainya ops itu sama dengan menggunakan seperti itu kemudian kita ngambil dari comment titik id ya comment titik id artinya mengambil dari setiap komentar id komentar yang sudah kita jabarkan disini teman-teman semuanya ya oke komentar yang ini ini jadi sudah terbentuk id-nya disitu jadi kita ambil sebagai acuannya si balasan komentar berasakan id dari masing-masing komentar atau masing-masing user dari komentar keren cool men oke kita coba pastikan disini kalau misalkan ini saya reload masih belum ada isinya ya masih belum ada isinya mungkin untuk balasan disini saya hapus aja seperti itu nah disini itu kita buat tempel tag masukkan form titik comment seperti itu ya oke kalau misalkan ini saya reload maka akan muncul form komentarnya disini oke jangan lupa kita langsung aja ini mungkin saya copy untuk button-nya yang ada disini ya kita copy aja button-nya yang ada di atas ya teman-teman bisa mengikuti atau buat sendiri gak masalah ini balas komentar ya biar lebih jelas aja seperti itu balas komentar tipenya submit kalau misalkan saya reload oke ya jadi ada disini mungkin kita tambahkan aja disini untuk text white begitu pun juga dengan yang ada di atas sini oke yang ini seperti itu supaya tulisannya itu warna putih ya oke seperti ini biar lebih sedikit elegan oke kita coba berikan komentar disini di komentar terakhir ya untuk user admin tree dengan komentarnya yo whats up bro ya kini bisa kita balas yo whats up juga bro whats up juga bro oke coba kita balas komentar sip no problem artinya ini itu sudah berhasil ya kita coba cek di dalam sini apakah lihat ya apakah tadi yang sudah kita beri komentar itu masuk atau belum kita coba reload lihat disini lihat yo whats up juga bro nah ini dia artinya ini sudah masuk ya cool keren teman-teman semuanya easy simple is easy right oke nah dengan begini itu bisa kita tampilkan disini dibawah dari setiap komentar yang ada disini oke misalkan ini tadi ya jadi kita akan tampilkan balasannya disini oke caranya seperti apa ya biar gampangnya ini kita copy aja kita semakin aja seperti yang balasan komentarnya ya seperti ini kita copy biar cepat aja gitu ya karena saya sebenarnya malas gitu ya oke lihat kita scrolling bentar mana untuk balasan komentarnya adanya disini teman-teman semuanya nah ini mungkin bisa saya buat seperti ini ya karena balasannya itu kita tampilkan di atas form balasannya sini kita buat aja sebuah keterangan atau komentar tampilan balasan komentar seperti itu seperti itu dan kita paste yang tadi ini mungkin bisa kita paste juga disitu dan kita ending oke oke mungkin untuk namanya sama smile-nya ini kita samakan aja ya kita paste disini sebentar ya kita paste disini oke seperti itu tapi sebelumnya karena ini merupakan kita mau nampilkan sebuah balasan komentar ya karena pasti akan sangat banyak disini balasan komentarnya dan juga komentar berarti kita harus lakukan looping terhadap balasan tersebut oke langsung aja kita buat for dan variable satuannya itu reply kita ngambil ngambilnya itu variable comments atau for variable comment yang ada di for untuk menampilkan komentar ya disini untuk wups sebentar ini kita copy dan paste disitu jadi ini untuk satuannya untuk banyaknya ya kemudian kita masukkan replies nah replies ini dimana ya masih ingat di replies ini dimana oke jadi replies ini adalah nama terkait dari field reply yaitu related name replies disini oke dapat ya teman-teman idinya seperti apa kemudian kita mau nampilkan titik all artinya semua balasan komentar ya gampang simple hanya seperti itu aja jadi n4 nya bisa kita tempatkan di bawah sini oke dan ini ini bukan comment lagi tetapi reply dan di timestamp nya ini kita masukkan juga reply seperti itu ya sangat simple ini juga kita masukkan reply titik comments ya seperti ini oke kita coba buktikan apakah dia akan menampilkan balasan komentarnya atau justru malah sebaliknya kalau misalnya saya reload oke kita scroll ke bawah lihat ya ada disini yo whatsapp juga bro mantap di komentar yang lain itu tidak muncul ya itu tadi karena kita sudah ngambil secara spesifik berdasarkan dengan masing-masing id dari komentar yang ada disini oke yang ada disini teman-teman semuanya sorry yang ada disini oke karena ini akan terbentuk masing-masing id berdasarkan komentar dari masing-masing users cool ya oke kita selesaikan aja dulu yang ini ini kita menggunakan template tag ini reply kemudian user img user titik url seperti itu mungkin untuk widthnya kita samakan aja seperti di atas ini yaitu 50 ya disini seperti itu ketika ini saya reload ups maka gambarnya sudah muncul cuma terlalu rapat terlalu rapat jadi kita buat aja empty 1 atau empty 2 oke ya sudah sedikit keren dan biar sedikit jadi pembeda gitu ya ini kita jadikan aja heading 6 biar sedikit lebih kecil ya seperti ini jadi ini untuk komentar utamanya dan ini untuk kebalasan komentarnya ya oke nah satu lagi yang mena satu lagi teman-teman semuanya karena ini merupakan kita membuat komentar dan juga kebalasan komentar khusus untuk user atau pengunjung yang punya account di aplikasi kita bagaimana kalau misalkan ini kita logout dan kita coba lakukan komentar tanpa harus login ya apa yang akan terjadi tentu kalau misalkan saya coba komentar dengan tanpa akun atau login sama sekali maka dia akan error seperti ini jadi ini sebuah pesan error bahwa komen ini hanya dikhususkan bagi user yang terdaftar di aplikasi kita ya kenapa karena ini tadi tidak ada instance dari users oke teman-teman semuanya berarti yang ini tadi untuk beri komentar karena ini masih aktif supaya user tidak macam-macam gitu ya dan juga tidak menemukan bug dalam aplikasi kita yang secara sederhananya mungkin untuk balasan disini ya untuk button yang ada disini ini saya copy aja dan kita buat sebuah statement jika request user itu ada yang sedang aktif ya atau tidak aktif authenticated seperti ini maka yang true akan dia tampilkan atau mengaktifkan tombol beri komentarnya dan jika false atau tidak ada user yang aktif maka disini untuk buttonnya kita jadikan disabled ya seperti itu jadi disabled ini ada kelas dari bootstrap untuk mematikan beri komentarnya oke atau user yang tidak login atau dalam kondisi false kita coba ya reload oke lihat ya ini kalau kita klik sudah tidak muncul gitu cuma kalau misalkan teman-teman mau di kosongkan juga boleh ya dihilangkan beri komentarnya muncul atau tidak dimunculkan tombol komentarnya ya cuma ini cuma ini menurut saya terlalu kejam ya kita masukkan aja ya biar pengunjung tahu oh ini ternyata ada komentarnya ya oke begitu pun juga dengan yang ada disini ini biar cepatnya saya copy juga dan kita lihat button dari reply-nya oke mana reply-nya cek oke disini seperti itu dan else-nya ini saya copy seperti itu dan kita tembakan disable untuk menonaktifkannya kalau misalkan ini juga saya reload tentu semua button akan oh bentar kita lupa untuk tutup and if seperti itu oke ketika ini saya reload lihat semua dalam kondisi non-aktif atau tidak bisa di klik ya cool menarik kalau misalkan kita coba login dengan akun yang baru kita registrasikan contoh seperti itu kita coba login kemudian kita coba klik lengkap dan lihat disini lihat ya mungkin saya akan balas disini yo atau disini kita balas komentar misalkan gimana kabarnya bro seperti itu kalau balas komentar kita lihat ke bawah lihat ya muncul disini dengan user sumantri S cool menarik ya teman-teman semuanya nah inilah salah satu contoh untuk memberikan komentar dan juga balasan komentar kita di artikel atau masing-masing artikel biar lebih menarik aja gitu ya dan lebih interaktif dan ini bukan cuma di satu artikel di artikel yang lain juga bisa kita berikan komentar misalnya kita buat disini wah artikelnya artikelnya mantap om menarik lanjutkan sip beri komentar oke lihat disini jadi satu ya komentarnya juga satu dan disini jadi ada satu komentar ya oke menarik teman-teman semuanya menarik oke jadi saya kira seperti itu ya bagaimana caranya kita memberikan balasan komentar dan juga komentar ya komentar dan juga balasan komentar di aplikasi di jengok kita kenapa ini penting supaya ini biar lebih jadi interpleksi atau apa ya semacam itu terhadap kita yang mau mempublis artikel kita ya jadi feedback seperti itu cuman kalau kita buat kata-kata kotor ini masih misalkan ya ini masih bisa ditampilkan ya nanti teman-teman bisa buat validasi sendiri jadi kalau misalnya ada user yang menampilkan atau memberikan kata-kata kotor misalnya itu bisa di-banet atau di-block dan tidak bisa dimunculkan komentarnya seperti itu ya kalau misalnya kita kembali ke admin dan kalau kita klik komen jelas oops sekarang kita bukannya di admin ya gak masalah saya coba buat di incognito dan ini kita coba masukkan admin admin at dj.com admin at 1234 kita login dan kita komen lihat ini sudah ada disini ya jadi di artikel dj.com webframework ini adalah komentarnya oleh siapa ini jelas ya misalkan oleh sumatri S oleh admin dan lain sebagainya ya jadi ini semua adalah yang ntar yang ini teman-teman semuanya adalah str-nya yang ini ya cuma kalau misalkan itu kurang terlalu ini bisa teman-teman tambahkan aja juga seperti itu nanti otomatis dia akan menambahkan tanda seperti tadi ya tanda kurang ini oke cool menarik teman-teman semuanya keren ya jadi seperti itu ya kalau misalkan ada pertanyaan silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar ataupun juga diskusi silahkan nanti sebesar mungkin akan saya jawab ya oke kita kembali ke notion disini nah ini bukan lagi yang progress karena kita sudah menyelesaikannya oke ini sudah beres tugas 13 tugas 13 kita ini sudah beres ya dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan menklik tombol subscribe like dan share bahkan ada juga yang sudah berkomentar terima kasih banyak dukungan teman-teman sangat berarti sekali dan penting dan mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat diberikan rezeki selalu oke cukup sampai disini and see you nah jadi cukup ya teman-teman semuanya terima kasih sudah nonton jangan lupa klik tombol subscribe like dan share serta nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video seru dan update lainnya mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di episode yang akan datang salam baris kode sampai jumpa dan bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax